Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sahabat umir dimanapun anda berada Kembali berjumpa dengan saya Syafri Adi Dalam program UWIR News Ruang Akademisi Mendedah Informasi Petang ini saya sedang berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Untuk berbincang-bincang dengan dekan Fakultas Hukum Bapak Doktor Admiral Sarjana Hukum Imhum Kita akan berbincang lebih kurang setengah jam Untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan Fakultas Hukum Yang notabene adalah Fakultas Tertua di Universitas Islam Riau Assalamualaikum Pak Dekan Waalaikumsalam Pak Ketua Apa kabar Pak Dekan? Alhamdulillah baik Pak Nampaknya pakai batik Pak Dekan Alhamdulillah Apa progres Fakultas Hukum yang mungkin menjadi kebanggaan bagi Pak Dekan selama memimpin Fakultas Hukum ini? Alhamdulillah Pak Kita dalam rentang waktu tiga tahun terakhir Itu mampu mempertahankan apa yang menjadi harapan dari Sifitas Akademika Yang pertama adalah raihan akreditasi A pada 2018 yang lalu Kemudian kita masih mampu mempertahankan sertifikasi ISO 9001-2015 Yang tahun ini pun kita baru selesai melakukan asesmen untuk tahun berikutnya Dan yang terbaru adalah rekognisi akreditasi internasional dari ASIC London Cukup lumayan Pak Dekan Ada tiga prestasi yang berhasil direbut oleh Fakultas Hukum Dengan tiga prestasi itu apa harapan Pak Dekan ke depannya dengan Fakultas Hukum ini? Harapan kita untuk Fakultas Hukum adalah Fakultas Hukum mampu mewujudkan visi dan misinya Menjadi yang unggul dengan berlandaskan kemandirian profesional Dan tidak menghilangkan ciri utamanya Sebagai perguruan tinggi yang islami Nah kita berbicara soal konsep islami Pak Dekan Islami ini kalau kita lihat kita cermati Universitas Islam Riau Islamnya itu ada di tengah Diapit oleh dua kata Satu nepritas dan di belakangnya Riau Output seperti apa? Kalau kita berbicara tentang lulusan Fakultas Hukum Tentu lulusan yang berwawasan keislaman juga Di samping dia memang menguasai bidang-bidang ilmu hukum Kemana yang mau diarahkan lulusan yang berwatak keislaman itu seperti apa konsepsi? Kita ingin lulusan yang berintegritas Integritasnya didasari oleh nilai-nilai dari islam itu sendiri Sehingga lulusan kita tidak hanya punya kemampuan intelektual Tetapi juga tidak hilang ciri islam itu sendiri saat mereka lulus dari Fakultas Hukum dan mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat Sehingga nanti kalau kita bertemu mereka kembali Kita melihat itu pada diri mereka dalam apapun bidang pekerjaan mereka setelah tamat dari Fakultas Hukum Selama menjadi dekan ataupun selama menjadi dosen Apa evaluasi Pak Dekan terhadap lulusan yang tadi Pak Dekan sebutkan Menguasai bidangnya dan kemudian berintegritas keislaman Sampai saat ini kita tidak pernah putus hubungan dengan alumni Karena kita memang selalu melakukan treasure terhadap alumni Itu kita lakukan terhadap alumni itu sendiri Juga terhadap para user yang mempergunakan alumni kita Untuk bekerja pada berbagai instansi maupun lembaga Dari sana kita dapatkan semacam laporan tentang bagaimana alumni kita di sana Lalu kemudian juga semacam masukan Yang masukan itu nanti kemudian akan menjadi evaluasi kita terhadap pelaksanaan perkuliahan kita Karena itu juga merupakan harapan dari para alumni itu sendiri dan juga para user Di bidang profesi mana saja alumni itu sekarang bergerak Pak Dekan Apakah lebih berorientasi pada bidang penegakan hukum Atau ada juga yang bergerak di bidang lain Jadi tidak sulit Pak menemukan alumni foto hukum itu terutama pada profesi hukum Sebagai penyidik kemudian sebagai jaksa, hakim, advokat termasuk juga notaris Tetapi bukan terhadap lapangan pekerjaan itu saja atau profesi itu saja Juga ada pada berbagai profesi lainnya dan juga pekerjaan lainnya Seperti misalnya pada perusahaan kemudian termasuk perbankan Dan tidak sedikit juga dari alumni kita itu yang melakukan praktek kewirausahaan Nah kalau kita bicara soal alumni yang bergerak di bidang penegakan hukum Itu memang menjadi sasaran utama dari visi fakultas ini Sekaligus tentu ada harapan kita juga terhadap alumni yang menjadi benteng pertahanan dari penegakan hukum Hasil evaluasi Pak Dekan terhadap alumni-alumni kita yang bergerak di bidang penegakan hukum Karena kita akan tahu sekarang bagaimana law enforcement itu Baik yang bergerak di kejaksaan, kepolisian maupun kehakiman Bahkan boleh kita sebut mayoritas para penegak hukum Terutama di bidang kepengacaraan atau advokat Itu rata-rata berasal dari fakultas hukum UIR Nah padahal kan ada tidak menemukan alumni-alumni kita yang itu tidak konsisten pada visi fakultasnya Kalau dalam pengamatan saya Alhamdulillah Kita patut berbangga pada alumni-alumni kita Terutama yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum termasuk advokat Artinya memang tidak dapat kita pungkiri Bekal yang diperoleh selama mengikuti kuliah Yang tidak hanya hard skill Tapi juga soft skill Tampaknya itu betul-betul diterapkan di tengah-tengah masyarakat Kita bisa lihat bagaimana mereka di lapangan Kalaupun ada satu atau dua Itu ibarat layaknya sebuah pakaian Yang kita tak mungkin pernah bisa berharap akan bersih selalu Tapi tugas kampus adalah melakukan evaluasi itu Dan selalu mengingatkan tentang pentingnya integritas Dimanapun dan kapanpun saat menjalankan pekerjaan apapun Sebagai akademisi dosen Pak Dekan kan juga sering Menjadi saksi ahli Dalam kasus-kasus keperdataan Di pengadilan Dan di persidangan Pak Dekan mungkin juga bertemu dengan alumni Yang notabene mahasiswa Pak Dekan dulu Dan alumni ini ada pada posisi yang berseberangan dengan Pak Dekan Atau kalau Pak Dekan di pihak tergugat Dia di pihak penggugat Sebaliknya kalau Pak Dekan di pihak penggugat Dia di pihak tergugat Ketika terjadi pertemuan Seperti itu di pengadilan Apa perasaan Pak Dekan? Yang pertama tentu sebagai bagian dari sifat akademika Kita senang Pak Bertemu dengan para alumni Dengan profesi yang berbeda Dengan kita saat ini Dan secara profesional Kita harus mampu memisahkan Peran ketika memberikan keterangan Sebagai ahli di persidangan Dengan tugas para alumni Sebagai bagian dari penekatan hukum Atau upaya mereka untuk mencari Keadilan Atau kebenaran Sehingga Kita tidak pernah Ingin terlibat Dalam konflik of Interest kita Semasa kita Mengikuti perkuliahan dulu Jadi memang ketika memberikan Keterangan sebagai ahli Saya pribadi menjauhkan diri Dari hal itu Tidak ada tendensius Sebagai mantan dosen misalnya Yang jelas Kita memberikan keterangan sebagai ahli itu Sesuai dengan Keahlian kita Tanpa melihat Kepentingan-kepentingan yang sifatnya Personal Di dalam upaya penegakan hukum Atau mencari keadilan itu Artinya masih bisa Bersikap profesional ya Pak Dekan Pak Dekan Kenapa Alumni kita ini Menguasai pasar Penegakan hukum Terutama di bidang kepengacaran Apakah memang Kurikulum Fakultas Hukum ini Lebih diarahkan ke sana Untuk mencetak Para penegak hukum Yang berintegritas Dan bernasional Berwawasan Sebab saya lihat Kita juga punya labor Labor Fakultas Hukum Yang Di labor itu sendiri Ada peradilan semua Di peradilan semua inilah Para mahasiswa Diajar bagaimana Menjadi hakim Bagaimana menjadi Pengacara Bagaimana menjadi Avokat Bagaimana memutuskan Sebuah perkara Mengajukan gugatan Melakukan pembelaan Dan lain sebagainya Seberapa besar Andil dari Peradilan semua ini Dalam melahirkan Para penegak hukum Yang handal Dan profesional Kurikulum kita memang Sejak lama Pak Itu Diarahkan pada Kompetensi Lulusan Salah satunya memang Adalah Yang ada hubungannya Dengan Praktisi Ya Kepengecaraan Makanya Di Kita Itu ada Laboratorium hukum Yang memang Difungsikan Untuk Mengasah Kemampuan Beracara Baik dalam kapasitas Sebagai advokat Penasihat hukum Termasuk juga Jaksa Serta Hakim Sehingga Adik-adik Mahasiswa itu Memiliki bekal Untuk nanti Benar-benar Berprofesis Sesuai dengan Pilihan Mereka setelah Tamat nanti Dan Itu selalu Kita tumbuh Kembangkan Nah jadi memang Luaran Dari Kurikulum kita itu Kita arahkan Kepada Mahasiswa Atau alumni Yang Mampu Menjalani Tugas-tugas Profesi Yang sangat Dibutuhkan Tapi kan Tidak semua Mahasiswa Kita arahkan Tidak Karena di Fakultas hukum Ini kan ada Lima jurusan 6 departemen 6 departemen Yang pertama Departemen Perdata Yang kedua Departemen Pidana Yang ketiga Departemen Hukum Tata Negara Yang keempat Departemen Hukum Administrasi Negara Yang kelima Departemen Bisnis Dan yang kelima Departemen Internasional Nah komposisi Alumni Kalau kita Lihat Dari Jumlah Departemen Kan tidak semuanya Menjadi Pekacara Tidak semuanya Menjadi hakim Tidak semuanya Menjadi notaris Peluang Bagi Bagi Mahasiswa Yang mengambil Departemen Di luar Pidana Dan perdata Jadi Ini menarik Pak Karena Apapun Profesi mereka Apapun bidang Pekerjaan Yang akan mereka Pilih Setelah Tamat Itu kita tetap Membekali mereka Dengan Semua kemampuan Jadi Kita tetap Mendirikan Apa namanya Program Kontrak drafting Walaupun mereka Nanti tidak Bekerja Yang berhubungan Dengan kontrak drafting Termasuk juga Legal drafting Walaupun nanti Mereka tidak Berhubungan dengan Legal drafting Begitu juga Dengan Peradilan semua itu sendiri Artinya kita Bekali dulu Mereka Dengan segala Kemampuan itu Setelah mereka Tamat nanti Pilihan mereka Yang akan Menentukan Kemana mereka Akan Melangkah selanjutnya Sehingga Dengan bekal itu Setidaknya bisa Menjadi semacam Batu pijakan Pengalaman Secara akademik Di kampus Mungkin Pak Dekat bisa Cerita juga Proses Pembelajaran Di fakultas ini Semester berapa Semester berapa Mereka Misalnya harus Masuk ke jurusan Kemudian Dari semester Pertama Sampai semester Berapa Itu Mungkin mata kuliahnya Umum Lalu Masuk ke mata kuliah Penghususan Supaya Paling tidak Orang tua Punya Pemahaman Untuk Mengantarkan Anaknya Ke fakultas hukum Di fakultas hukum Ini pak Kita kuliah Untuk Tiga Setengah tahun 148 SKS Sudah termasuk Pelitian Skripsi Di Tiga semester Pertama Itu memang Adalah Mata kuliah Yang Dasar Dan Bersifat pengantar Dari hukum Itu sendiri Yang Di Semester Semester 4 Ke atas 4 dan 5 Itu baru Akan lebih sedikit Menjurus pada Pengembangan Kepraktisian Seperti Misalnya Mata kuliah Perancangan kontrak Nanti diberikan Di semester 4 Kemudian Nanti penjurusannya Sendiri Itu diberikan Di semester Dilakukan Di semester 6 Di semester 6 Kita Berikan Kesempatan Kepada Masa Untuk Menentukan Pilihan Apakah Mereka Akan Masuk Salah satu Departemen Yang Kita Sediakan Dan Itu diberikan Kebebasan Kepada Setiap Mahasiswa Pak Dekat Kalau Bagaimana Cara Cara Fakultas Untuk melihat Bakat Mahasiswa Misalnya Mahasiswa A Ini Dilihat dari Bakatnya Wawasannya Pengetahuannya Kemampuan Dia dalam Belajar Dia berbakat Apakah Menjadi Hakim Dia berbakat Apakah Menjadi Advokat Dia berbakat Apakah Menjadi Notaris Atau Mungkin Dia berbakat Menjadi Anggota DPRD Atau Berbakat Menjadi Seorang Akademisi Pada Semesta Berapa Bakat Itu Bisa Kita Baca Dan Bagaimana Kita Harus Menyalurkan Mereka Supaya Mereka Berada Pada Jalan Yang Yang Benarlah Pada Tapi Minum Disediakan Oleh Tata Usaha Pakutas Hukum Jadi Kita Bisa Melihat Potensi Mahasiswa Kita Akan Menjadi Apa Setelah Mereka Tamat Pak Itu Sebenarnya Sudah Bisa Dilihat Dari Semester Satu Karena Misalnya Ada Memang Yang Ingin Bergabung Di Fotos Hukum Itu Karena Targetnya Adalah Setelah Lulus Ingin Menjadi Seorang Penyidik Misalnya Itu Akan Terlihat Kesungguhannya Itu Dari Semester Satu Minatnya Akan Cenderung Ke Hukum Pidana Atau Juga Notaris Minatnya Juga Akan Terlihat Yang Lebih Condong Ke Perdata Kebetulan Kita Sama Seperti Kampus Lain Pada Umumnya Kita Memiliki Penasihat Akademik Yang Tugasnya Adalah Juga Melakukan Pembimbingan Di Luar Sesi Perkuliahan Tapi Juga Dapat Dilakukan Bersama Dosen Yang Mengampu Pada Tiap Semesternya Interaksi Interaksi Antara Mahasiswa Dengan PA Kemudian Juga Mahasiswa Dengan Dosen Pengampu Dan Bahkan Mahasiswa Dengan Pimpinan Dalam Hal Konsultasi Minat Dan Bakat Itu Terjalin Sehingga Sarana-sarana Itu Dapat Dimanfaatkan Untuk Mempertegas Dan Memberikan Keyakinan Kepada Mereka Untuk Memilih Minat Yang Sesuai Dengan Target Mereka Setelah Selesai Dari Koko Ada Kriteria Khusus Misalnya Pak Dekan Misalnya Seorang Anak Tamat SLUTA Itu Dia Cocok Masuk Ke Pak Kota Sukum Itu Umpamanya Karena Dia Pendiam Atau Karena Dia Orangnya Lasak Atau Karena Faktor Dia Suka Bicara Atau Karena Mentalnya Untuk Tampil Di depan Umum Itu Kuat Ada Seorang Mahasiswa Dan Lulusan Fotos Hukum Bisa Memiliki Kemampuan Untuk Berbicara Tanpa Itu Rasanya Sulit Untuk Menjadi Seorang Lulusan Fotos Hukum Yang Handal Dan Mampu Bersaing Secara Global Jadi Kuncinya Membaca Membaca Dan Menulis Ya Karena Dengan Itulah Kemudian Mereka Punya Kemampuan Untuk Berbicara Kalau Anak Yang Tak Biasa Membaca Lebih Baik Masuk Ke Program Studi Tidak Menuntut Banyak Membaca Tapi Kita Tidak Menuntut Mata Berdekat Bahwa Para Penegak Hukum Kita Yang Itu Lahir Dari Fakultas Hukum Kewir Ini Itu Adalah Mahasiswa Mahasiswa Yang Dia Pernah Menjadi Aktivis Di kampus Sehingga Ketika Dia Menjadi Aktivis Itu Mentalnya Terasa Kemampuan Berbicaranya Terlatih Kawasannya Lebih Luas Kemudian Tingkat Berakselerasi Dengan Pia Luar Bagus Output Ini Berbeda Dengan Mahasiswa Yang Textbook Yang Dia Membaca Rajin Prestasinya Tinggi Tapi Dia Tidak Tanda Petik Itu Tidak Lasa Menjadi Seorang Aktivis Hasil Evaluasi Ibadahkan Seperti Apa Tidak Hanya Saya Tetapi Juga Hampir Semua Dosen Itu Selalu Mendorong Mahasiswa Untuk Tidak Sekedar Mencari Ilmu Dalam Proses Perkuliahan Tetapi Juga Mencari Ilmu Dan Pengalaman Melalui Proses Berorganisasi Hampir Tidak Ada Yang Sukses Tanpa Pengalaman Berorganisasi Terutama Di Bangku Kuliah Itu Sebabnya Juga Kami Selalu Mendorong Mereka Untuk Bergabung Dalam Organisasi Apapun Baik Di Tingkat Fakultas Maupun Universitas Bahkan Organisasi Di Luar Kampus Berarti Pak Dekan Pun Mendorong Mahasiswa Supaya Menjadi Aktivis Kalau Menjadi Aktivis Apakah Kuliahnya Tidak Akan Terbengkalai Jadi Disinilah Dituntut Mahasiswa Yang Kompeten Mahasiswa Yang Kompeten Maksudnya Adalah Dia Mampu Mengatur Waktu Dalam Hal Ini Membagi Waktu Antara Tugas Pokoknya Sebagai Mahasiswa Untuk Menentut Ilmu Dan Juga Mengasah Soft Skillnya Melalui Organisasi Tapi Tapi Kalau Dia Jadi Aktivis Beneran Salah Salah Kita Demonya Demo Itu Wujud Ekspresi Mahasiswa Sepanjang Dilakukan Dengan Cara Yang Tepat Tidak Melanggar Hukum Kita Tidak Menutup Diri Untuk Itu Tapi Padahal Kan Dulu Juga Seorang Aktivis Pernah Jadi Itu Senat Kalau Saya Tidak Salah Itu Pengaruhnya Uang Besar Yang Saya Rasakan Besar Sekali Pengaruh Dalam Pembentukan Watak Karakter Dan Menjadikan Seorang Itu Sebagai Apakah Seorang Penegak Hukum Atau Akademisi Dan Pembentukan Waktak Dan Karakternya Berpengaruh Luar Biasa Kalau Dia Berpengaruh Pada Mahasiswa Bahwa Kalau Kita Hanya Ke kampus Untuk Mengikuti Perkuliahan Kita Hanya Mendapat Separuh Tetapi Ketika Kita Meluangkan Waktu Berbagi Waktu Dengan Ikut Perorganisasi Kita Mendapatkan Sesuatu Seperti Seutuhnya Seutuhnya Oke Padahal Ini Kita Masuk Sisi Lain Sedikit Fakultas Hukum Ini Fakultas Yang Tertua Dan Boleh Disebut Mapan Baik Dari Segi Pengelolaan Manajemen Sampai Kepada Alumni Bahkan Di Dalam Maupun Di Luar Sepitas Akademika Selalu Menjadi Barometer Kepada Bisa Cerita Tentang Sejarah Fakultas Hukum Ya Fakultas Hukum Memang Uir Pak Itu Yang Tertua Di Uir Dan Juga Di Riau Lahir Di bawah Naungan Yaesan Lembaga Pendidikan Islam Riau Dan Sampai Saat Ini Kita Sudah Tiga Kali Mengalami Akreditasi Yang Pertama Sekali Itu Adalah Di Tahun 2008 Kita Berhasil Meraih Akreditasi B Dan Untuk Dua Periode Di 2013 Dan 2018 Kita Berhasil Meraih Akreditasi A Dan Untuk Kali Pertama Juga Di Tahun 2018 2019 Kita Meraih Akreditasi Internasional Dari ASIC London Dari Jumlah Dosen Yang Mungkin Sangat Terbatas Menjadi Saat Ini Dengan Jumlah Dosen Yang Boleh Dibilang Sudah Jauh Daripada Jumlah Sebelumnya Saat Ini Kita Memiliki 41 Dosen Dari 41 Dosen Itu 22 Orang Dosen Sudah Bergelar Doktor Banyak Itu 22 Orang Sudah Dan Mungkin Itu Terbanyak Di Seluruh Fakultas Terbanyak Di Seluruh Fakultas Dan Dari 22 Orang Doktor Itu Tiga Orang Sudah Guru Besar Yaitu Profesor Doktor Saffir Nadi Profesor Doktor Elidara Khair Dan Juga Profesor Doktor Tamrin Tamrin Sudah Berapa Alumni Yang Kita Lahirkan Sekarang Alumni Kita Hingga Priorit Yang Terakhir Tengah Tahun Yang Lalu Pak Itu Sudah 6831 Orang 6831 Orang Sekarang Jumlah Alumni Universitas Islam Ini Pak Dekan 50.000 Lebih Berarti Hampir 11 Atau 12 Persen Jumlah Alumni Itu Adalah Tamatan Dari Fakultas Hukum Bagaimana Pak Dekan Membangun Interaksi Dengan Para Alumni 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 Kan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Sepitas Akademika Universitas Islam Riau Termasuk Sepitas Akademi Fakultas Hukum Bahkan Wakil Dekan Tiga Itu Salah Satu Bidang Itu Supaya Alumni Supaya Alumni Ini Tidak Diperlukan Sesaat Saja Tetapi Dia Memang Bagian Yang Tidak Terpisahkan Bagaimana Komunikasi Yang Kita Bangun Ini Sehingga Dia Memang Terikat Hati Ke Fakultas Komunikasi Itu Kita Lakukan Dengan Dua Cara Pertama Komunikasi Yang Sifatnya Personal Lalu Komunikasi Sifatnya Kelembagaan Komunikasi Sifatnya Personal Adalah Interaksi Kita Dengan Sesama Alumni Yang Memang Masih Bisa Kita Pertahankan Silaturahminya Karena Memang Komunikasi Selalu Tidak Hanya Saat Bertemu Tetapi Juga Sampai Hari Ini Misalnya Masih Melakukan Kontak Lewat Handphone Maupun Chat Di Dalam Whatsapp Lalu Kemudian Kalau Yang Kelembagaan Memang Melalui Ikatan Keluarga Alumni Pautas Sukum Wir Dan Kebetulan Ika Itu Punya Whatsapp Group Yang Kita Anggap Sebagai Pusat Komunikasi Dan Informasi Kabar Apapun Itu Pak Pengirman Pesan Pesan Informasi Dari Fakultas Ataupun Kemudian Dari Kampus Atau Informasi Informasi Dari Alumni Yang Dapat Diketahui Fakultas Kecan Yang Membuat Pak Dekan Tak Bisa Lepas Dari Alumni Ini Selama Menyedek Apa Yang Saya Rasakan Saat Waktu Di Kampus Pengen Cepat Selesai Tapi Ternyata Yang Sungguh Menjadi Kejutan Buat Saya Adalah Justru Setelah Para Aluni Tamat Itu Masih Punya Interaksi Yang Kalau Saya Boleh Katakan Sangat Kuat Dengan Kampus Begitu Pak Baik Sekarang Kita Bincang Di Era COVID-19 Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Kampus Sepi Karena Sejak Bulan Maret Sampai Bulan Juli Dan Kemungkinan Sampai Akhir Tahun Kampus Ini Akan Tetap Sepi Dan Kita Sebagai Dosen Mengajar Mahasiswa Dengan Cara Webinar Tuzung Daring Bagaimana Metode Pembelajaran Yang Sekarang Disiapkan Oleh Fakultas Agar Kegiatan Belajar Ini Tetap Berjalan Lancar Interaksi Antara Dosen Dengan Mahasiswa Supaya Tetap Berjalan Seperti Seolah Kita Tidak Berada Dalam Suasana Covid Ini Memang Belum Menjadi Kebiasaan Kita Pak Hampir Semua Pergeruan Tinggi Juga Merasakan Itu Terlama Di Indonesia Dan Ini Merupakan Kebijakan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pak Menteri Tadi Bapak Sudah Sebutkan Sampai Dengan Akhir Tahun Tidak Boleh Ada Perkuliahan Secara Langsung Atau Konvensional Sehingga Dengan Kebijakan Itu Kita Sudah Menyiapkan Proses Pembelajaran Yang Menggunakan Pendekatan Online Dan Sebenarnya Di dalam Pertengahan Semester Genap Kemarin Sudah Dilaksanakan Oleh Dosen-dosen Kita Menggunakan Pendekatan Google Classroom Kemudian Juga Menggunakan Media Zoom Dan Juga Menggunakan Media Google Meet Bahkan Yang Paling Sederhana Sekalipun Menggunakan Whatsapp Group Yang Menjadi Pusat Interaksi Antara Dosen Dengan Mahasiswa Mulai Dari Pemberian Tugas Presensi Dan Sebagainya Dan Itu Kita Kita Terapkan Di semester Pendek Tahun Ini Tapi Itu Tidak Mudah Juga Banyak Juga Ambatan Baik Dihadapi Oleh dosen Maupun Yang Dihadapi Oleh Mahasiswa Yang Dihadapi Oleh Mahasiswa Misalnya Soal Jaringan Internet Soal Paket Pulsa Macam Sehingga Protes Kadang Muncul Dari Mahasiswa Ketika Dia Tidak Pernah Aktif Kuliah Di Zoom Atau Di WA Dengan Alasan Tidak Tau Tidak Masuk Group Tiba-tiba Ketika Was Selesai Nilainya Anjlog Kita Sebut Dapat Dia Protes Keluan-keluan Seperti ini Bagaimana Fakultas Mempertimbangkannya Kami Menyampaikan Kepada Para dosen Untuk Menggunakan Semua Media Yang ada Jadi Tidak Karena Mungkin Keterbatasan Media Zoom Misalnya Kita Tidak Memaksakan Dosen Untuk Seluruh Sesi Menggunakan Media Zoom Tetapi Barangkali Seperti Yang kami Lakukan Itu Kami Mengkombinasikan Penggunaan Whatsapp Kemudian Juga Google Classroom Dan Juga Zoom Jadi Kita Membagi Sesi-sesi Di dalam Perkulian Sehingga Memberikan Kesempatan Atau Peluang Kepada Mahasiswa Untuk Tetap Dapat Mengikuti Sesi-sesi Kuliah Meskipun Dilakukan Secara Online Online Oke Padakan Kita Masuk Ke Sesi Terakhir Padakan Selain Sebagai Pimpinan Di Fakultas Ini Dan Juga Seorang Praktisi Hukum Seorang Akademisi Dalam Pandangan Pak Dekan Bagaimana Law Enforcement Sekarang Kita Tidak Usah Berbicara Terlalu Luas Di tingkat Nasional Paling Tidak Di Daerah Inilah Karena Ini Juga Menjadi Fokus Perhatian Adik-adik Mahasiswa Kita Termasuk Dari Pokotas Hukum Ini Kampus Itu Ruang Yang Sifatnya Sangat Ideal Pak Tempat Lahirnya Banyak Harapan Termasuk Terhadap Pendekatan Hukum Kalau Kita Mengacu Pada Faktor-faktor Yang mengaruhi Pendekatan Hukum Seperti Yang Kita Pelajari Selama Ini Dan Juga Kita Sampaikan Kepada Mahasiswa Bahwa Memang Perlu Sinergitas Untuk Kita Pertama Membangun Integritas Dari Mahasiswa Kita Sehingga Nanti Setelah Lulus Mereka Betul-betul Menjadi Praktisi Yang Berintegritas Kalaupun Kita Menemukan Sekarang Kondisinya Tidak Sesuai Dengan Ekspektasi Masyarakat Itu justru Bisa Menjadi Test case Bagi kita Untuk Mendeliver Itu Kepada Mahasiswa Kita Saat ini Sehingga Itu bisa Menjadi Contoh Konkret Ini Loh Yang Dimaksud Dengan Pendegakan Hukum Yang Tidak Berintegritas Itu Harusnya Seperti Apa Sehingga Itu Bisa Menjadi Semacam Catatan Penting Bagi Mereka Untuk Mereka Terapkan Di Masa Datang Dengan Lebih Baik Ada Selalu Ada Game Yang Diusung Oleh Adik-adik Mahasiswa Ini Terhadap Penegakan Hukum Di Tenah Air Hukum Tajam Kebawah Tumpul Keatas Menurut Pak Dekan Itu Seperti Apa Jadi Pak Kami Di Kampus Itu Selalu Tidak Hanya Berfokus Pada Mengantarkan Pengetahuan Hukum Kepada Mahasiswa Tapi Kami Juga Bertugas Untuk Membangun Kapasitas Mereka Karakter Mereka Untuk Menjadi Pribadi Yang Baik Menjadi Pribadi Yang Baik Disini Masuk Kami Adalah Pribadi Yang Berintegritas Sehingga Apapun Adegium Adegium Yang Lahir Seperti Itu Itu Kemudian Bisa Dimentahkan Ketika Mereka Turun Di Masyarakat Menjalankan Profesi Apapun Tapi Banyak Juga Yang Menyebut Bahwa Alumni Fakultas Hukum Terlalu Banyak Bicara Terlalu Banyak Mengkritik Tidak Mampu Memahami Masalah Dengan Baik Banyak Pokoknya Asal 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 Bicara Apakah Ini Benar Saya Kira Tidak Sepenuh Benar Mungkin Image Yang Dilihat Dari Para Praktisi Barangkali Begitu Pak Tetapi Dedikasi Santai Share Share And Subscribe Video kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Sampai